... Dalam rangka membererat komunikasi dengan warga masyarakat, aparat kepolisian di Keladain Jawa Tengah menggunakan cara-cara yang unik. Di saat ada banyak warga yang berkumpul, polisi datang dan ikut berbaur. Dalam satu kesempatan, aparat Polsek Truco yang dipimpin oleh Kapolsek mendatangi para petani yang sedang beristirahat setelah membersihkan area persawahan di Desa Wanglu, Kecamatan Truco. Mereka kemudian diajak sarapan bersama sambil berbagi cerita tentang keseharian petani dan sawahnya Setelah bersilaturahmi dengan para petani, petugas Polsek Truco kemudian membagian sembako bagi warga sekitar yang membutuhkan Melalui kegiatan silaturahmi ini, diharapkan komunikasi dan hubungan antara masyarakat dengan polisi dapat terjalin dengan baik Yang nantinya dapat menunjang kamtip mas Menyantuni kaum Dua Fa dan makan bersama, ini wujud kebersamaan dan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Untuk wujudkan situasi yang aman, kondusif dan tentera Atas adanya kegiatan Jumat Berkah ini, betul-betul bisa memberi motivasi kepada masyarakat desa Wangru Khususnya dari R. Dukuh, Kendilan, Karangjati, Tegal, Canden, Keragan Semuanya bisa berkumpul di embung kendil mas ini di Dukuh, Karangjati Maka dengan ini sangat menyentuh hati Sementara itu para petani dan warga sekitar menyambut positif kegiatan aparat Polsek Truco ini Caranya memang sangat sederhana, namun mengena bagi mereka Warga berharap kegiatan silaturahmi serupa dapat terus berjalan Demi terjalinnya hubungan yang baik antara warga dengan aparat Habis bersih-bersih di kalen sama mau ngerabok tanaman padi Mena irikasi ya Bu? Terus ini? Ini apa ini? Ini makan bersama? Ini makan bersama sama bapak polisi, sama bapak-bapak petani, sama dari kelurahan Gimana Ibu dengan adanya makan bersama? Ya senang hati Harapannya kalau tahun-tahun depan ya diadakan kayak gini lagi ya Sering-sering jatakan gini Dari Keladen Jawa Tengah, Haria di Jogja TV Dari Keladen Jawa Tengah, Haria di Jogja TV